BISMILLAHI RUHMANI RUHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi anamana dinikmatil imani wal islam Wa nusoli wa nusalimu ala khairil anami sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sohbihi ajamain amabad Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat Rupa iman dan islam Selawat dan doa keselamatan terlibatkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Serta keluarga, para sahabat, nabi semuanya termasuk kita hingga akhir jaman Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya Tadi mungkin sudah disiapkan oleh pembuah acara Tapi sebelumnya izin dulu para kemuda SBY Karena kalau ketua, ketuaan kan Jadi beliau masih ketua tapi muda Mas Irwan ya Serta Mas Devli Mas Dwi Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang berkah ini Dan ibu-ibu jamaah SBY Kalau dilihat saya pikir SBY Susilo Bambung YouTube Ternyata sedekat berjamaah Suatu program yang benar-benar Bermanfaat bagi masyarakat yang masih terpinggirkan Amin Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu Nama saya Wayan DS DS-nya itulah Dharma Subali Jadi kalau dengan Subali berarti salah satu Raja Kera Yang hidup di jaman Rama Ramayana itu kisah Ramayana di India Tapi cukup dipanggil Wayan Jangan ditambah itu, jangan dikurangi Ditambahin, ditambahin G jadi Wayan Jadi nama saya bukan Wayan tapi Bukan Wayan tapi Wayan Tapi kalau di Sulawesi Selatan Gak bisa Saya pernah di Sulawesi Selatan 2 tahun ya Ketika perkenalkan diri nama saya Wayan Oh ya Pak Wayan Ternyata memang itu udah khasnya Sulawesi Selatan Jadi an terakhir itu pasti mereka baca an Tapi kalau an terakhir itu mereka baca an Itu bedanya Jadi kalau ada kita bilang kita mau jalan-jalan Mereka pasti akan bilang mau jalan-jalan Jadi karena udah dialek ya udah kita maklum aja kan Terus jangan juga dikurangi W-nya jadi Ayan Jadi Wayan ya saya lahir di Bali 58 tahun yang lalu Jadi tahun 63 Tepatnya 7 September Selang 2 hari sama SBY Kalau SBY 9 September Kalau saya 7 September Cuma SBY 49 saya 63 Saya lahir dari kedua orang tua Ibu Hindu, Bapak Hindu Cuma Bapak dulu pernah menjadi polisi di Primo Pernah tugas di Sumatera Sebenarnya saya lahir di Sumatera Barat Ya kan Tapi cuma lahir doang Kalau orang tua sih emang pernah mungkin sekitar 5 tahun di Sumatera Barat Karena adik saya yang kedua juga lahir di Sumatera Barat Nah lahir dalam di Bali itu agama sebenarnya itu adalah Hindu Ya kan Hindu Bali namanya Jadi ketika lahir dalam kegiatan Hindu Maka otomatis kegiatan seri-seri yang kami lakukan adalah kegiatan yang bernuansa Hindu Kegiatan-kegiatan keagama juga bernuansa Hindu Pada saat sekolah kami mulai diperkenalkan dengan pelajaran agama Hindu Bahwa agama Hindu ini adalah terlahir di sungai Suci Sindu di India Ya kan Diajarkan oleh Kalau di Islam atau Kristen namanya Nabi atau utusan Allah atau Rasul Tapi kalau di Hindu itu namanya Resi atau Begawan Tapi dikitnya mereka itu adalah utusan Karena utusan itu banyak kan Malaika juga utusan Nabi juga utusan Bahkan ada juga utusan tapi bukan Nabi Seperti ibunya Musa Allah ilhamkan Mariam juga ibu Allah ilhamkan Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Allah Walaupun dinamakan bukan Nabi tapi juga tetap utusan Nah Disebut utusan Tuhan yang dari India Itu disebut dengan Resi atau Begawan Habiasa atau Wiasa Yang memperkenalkan kitab Suci Hindu kepada umat Hindu Itu ada empat ya Itu ada disebut dengan Ragweda Ragweda Iyayur Weda Samaweda dan Atarwaweda Jadi ada empat kitab Suci Agama Hindu Nah persoalannya Kita hanya diberitahu bahwa kitab Suci Agama Hindu adalah Weda Dan tata cara sembahyang kita itu adalah seperti ini Seperti ini Jadi setiap hari kami Setiap sekolah Itu ada ajaran Trisandil Trisandil itu adalah Tiga ibadah Semasa kalau di salam sebut dengan sholat Ini kalau di salam sebut dengan Trisandil Trisandil itu pagi, siang, dan menjelang malam Trisandil tiga ibadah Nah kegiatan kami sehari-hari Di dalam melaksanakan ajaran Hindu Itulah bernuansa Apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang Jadi seperti acara-acara keagamaan Di Bali Hindu ada acara keagamaan sebut dengan hari raya Hari raya yang paling terkenal di Indonesia ini kan Danja Juliana Nasional itu adalah hari raya nyepi Nyepi-nyepi itu adalah hari rayanya umat Hindu Jadi nyepi tidak boleh melakukan kehitan apa-apa Dan ini memang hari raya yang cukup aneh Jadi itu adalah untuk memperingati tahun baru Saka Nah itu nanti kita bahas-banyak ya Tahun baru Saka Jadi dalam hari raya nyepi itu kita benar-benar di rumah Tidak boleh keluar rumah Tidak boleh melakukan kehitan apa-apa Tidak boleh menyalakan api kalau di malam hari Dan tidak boleh makan dan sebagainya Tapi itu memang Itu tentuannya, hukumnya Tapi dalam aplikasinya sangat jarang Orang bisa melaksanakan itu apalagi 24 jam Jadi selama 24 jam itu mereka bisa melakukan dua cara Apakah mau dimulai jam 12 semalam atau jam 6 pagi Ya kan Untuk melaksanakan ibadah semacam puasa Atau amati Amati Itu sepertinya Amati apa namanya Berpuasa itu ya Jadi berpuasa sehari semalam Tidak makan, tidak minum Saya dulu pernah juga melakukan hal itu Tapi justru di Jogja Kalau di Bali Tidak mungkin kita bisa melakukannya Karena Di Bali Walaupun ada undang-undang yang kita harus di rumah Tapi pada malam hari Orang pada rame di pantai Jalan-jalan Dalam kegelapan Ya kan Artinya Ada penyimpan dalam ajaran-ajaran agama yang kita lakukan Terus juga Kegiatan keagama yang lainnya Di hari raya galungan Hari raya galungan itu adalah 6 bulan sekali Menurut ajaran Hindu Dan juga ada hari raya Apa kuningan Selagang dengan Hari raya pagar usi Dan juga hari raya-hari raya lain Yang memang Setiap klan Klan Atau setiap Terah Itu Periakan agamanya itu berbeda-beda Jadi bisa jadi Di satu keluarga Hari ini ada hari raya apa Itu mereka yang Hanya mereka yang tahu Orang lain tidak tahu Jadi Kalau orang umum Melihat kehidupan di Bali Itu seakan-akan kehidupan itu Religius Tapi tidak seperti itu Religiusnya itu Emang hanya sebatas Apa yang kalian lakukan Lain-lain Nah Saya Sejak SD SMB SMA Ketika mendapatkan Perjalanan agama Hindu Itu hanya Agak Tidak pernah Membaca Kitab Cuci kami Yang dinamakan Weda Ada empat Weda Ragweda Sama Weda Yairweda Natarwa Weda Tidak pernah Sama sekali Tapi kami hanya diberi Tentang filsafat Hindu Ya kan Termasuk hari raya-hari raya Misalnya Kalau Hari ini 15 hari sekali Biasanya itu Ada umum Hindu Melaksanakan Sembah yang dipuru Itu Bulan mati Sama bulan purnama Biasanya orang yang tinggal Di sekitar Suruai Itu pasti Setiap 15 hari sekali Biasanya orang-orang Hindu Setelah Maghrib Mereka akan sembahyang Dipuru Itu adalah Pada saat bulan purnama Dan bulan mati Jadi Untungannya itu adalah 15 hari sekali Tapi untuk hari-hari raya yang banyak Biasanya mereka Sembah yang itu adalah Pagi hari Jam 7 atau jam 9 Tidak ada tentuan Ya kan Nah Tapi Kami Percaya Bahwa agama Hindu ini Terdiri dari Lima kerangka dasar Orang Hindu itu Percaya bahwa Kita Percaya dengan Adanya Sanghyangwidi Atau Kalau disebut dengan Tuhan yang Maesah Ya kan Itu dasar pertama Terus dasar kedua Percaya dengan Adanya Atma Atma itu Adanya sebut dengan Roh Jadi setiap manusia Pasti punya Roh Dan orang Hindu Percaya bahwa Setiap manusia punya Roh Yang ketiga Percaya dengan Adanya hukum Karma Pala Atau hukum Sebabakibat Anda berbuat baik Balasnya baik Kebaikan Anda berbuat baik Balasnya kebaikan Cuma kapan Balasan Balasan itu datang Kita tidak pernah tahu Tapi dalam Hindu itu ada Disebut dengan Hukum kebaikan Dan hukum Kejahatan Itu mungkin disebut dengan Surga neraka Cuma sifatnya Sementara Karena Tujuan tertinggi Tertinggi daripada Agama itu adalah Percaya dengan Adanya Moksa Moksa itu adalah Orang yang meninggal Itu bisa bersatu Dengan Tuhan Disebut dengan Moksa Ada Sebagai masalah ini Yang mempercaya bahwa Dulu ini Sebelum Beruntung Republik Indonesia Ini kan Tentu Negara Kerajaan Dimana Waktu itu Masih zaman Hindu Atau Pra-Islam Ada Raja yang terkenal Itu adalah Raja Majapahit Ya kan Air Langga Terus Raja Kediri Di Jogja Mungkin sebelum Sultan itu Hindu Sebelum Mangkurat 1 Yang kadang bergelas Tangga Mkubuno Itu kan masih Hindu Dan sebagainya juga Raja-Raja di Jawa Di Jawa Di Kalimantan Dan sebagainya Raja-Raja Hindu Ada Sebagian Resi-resi Yang diakini Menyatu dengan Tuhan Ada Empu Empu Tangtular Mungkin Pernah kita Belajar sejarah Empu Tangtular Yang hidup Di jaman Air Langga Yang terakhir itu adalah Orang Hindu Pelajaran Adanya Reinkarnasi Atau Kelahiran Kembali Itulah Yang diajarkan Kepada kami Lima Raja-Raja Hindu Kalau di Islam Itu kan Lima Lima Kerangka dasar Islam Terdiri dari Satu sahadat Dua dirikan sholat Tiga berkuasa Dibatang Ramadan Empat Membayar zakat Lima Menyekan ibadah Ini bagian yang mampu Tapi agama Hindu Itu dimasasarnya Tetapi Kalau Dalam kehidupan sehari Orang Hindu Orang Hindu Kerja juga Sama Sorga dan neraka Sorga dan neraka Bukan tempat yang Membagi Menurut Iken Hindu Terus Di dalam Aplikasinya Saya juga pernah Menerima pelajaran Tentang Awatara Awatara Itu Disebut dengan Reinkarnasi Atau Perwujudan Tuhan Dalam bentuk Makhluk Untuk Menyelamkan dunia Dari kejahatan Kehancuran Atau kejahatan Makhluk Nah Dalam aplikasinya Ide Sengang Widi Ini Tidak tergambarkan Allah itu Maha gaib Tidak tergambarkan Karena Daya jangkau kita Tidak bisa Menggambarkan Tuhan itu seperti apa Maka Orang Orang bijaksana Dari kalangan Agama Hindu Itu membuat Satu Turunan Disebut dengan Trimurti Tuhan Dijadikan Trimurti Disebut dengan Brahma Wisnu Dan Siwa Brahma ini adalah Perwujudan Tuhan Pada waktu Menciptakan Alam semesta ini Itu Pengertian saya Yang kedua Wisnu adalah Perwujudan Tuhan Pada waktu Memelihara Alam semesta Dan yang ketiga Siwa Perwujudan Tuhan Pada waktu Menghancurkan Alam semesta Ini dan isinya Nah itulah Dalam keyakinan Agama Hindu Yang disebut dengan Trimurti Mungkin dalam Kalau disini ada Candi Prambanan Itu juga Trimurti Sebutnya Katanya dengan Awatara Bahwa Zaman Mengalami Suatu fase Entah kapan Agama Hindu lahir Emang kadang tahu Karena Ada satu perbedaan Antara Hindu Hindia Dan Hindu Di Bali Kalau Hindu Hindia Itu malah Tidak Tidak Mengenal Hari Raya Nyepi Hari Raya Galungan Kalau Hindu Hindia Itu hanya Mengenal Hari Raya Saraswati Saraswati Itu adalah Yang disebut dengan Ilmu pengetahuan Jadi perujudan Tuhan Dalam memberikan Bunga pengetahuan Itu adalah Dewi Cantik Yang bernama Dewi Saraswati Berdiri di atas Pohon Apa namanya Yang di atas kolam itu Teratai Bunga teratai Dengan membawa Tanda-tanda Dewi Kwanin Yang disebut dengan Dewi Saraswati Dewi ilmu pengetahuan Tapi semacam apa Dewi Kwanin beda lagi Itu punya Kongkucu Oh Ada perbedaan Jadi Kalau di India Mungkin Tidak kenal Dengan namanya Yang widi Karena di India itu Mereka Menyembah Safi Nah Safi itu Siapa Sebenarnya Ada yang menarik Kenapa Safi Apakah ada orang-orang Yahudi di situ Dari turunannya Samiri Karena Menyembah Safi Dari keluarga Samiri Orang-orang Yahudi Yang dari Ketua Samiri Dalam surat Apa Toha Al-Qasos Al-Qasos 28 Atau Ketika Musa Dipanggil Allah ke Lembah Tua Di Gunung Tursinah Untuk menerima Wahyu Kan Orang-orang Israel Sama Harun Tidak 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 Masuk Mereka Menyembah Enak Patung Sapi Di Surah Al-Baqarah Kalau tidak Salah Menyembah Patung Sapi Samiri Makanya Di India Lebih banyak Menyembah Menyembah Sapi Tapi Di Bali Itu banyak Rata-rata Orang Bali Tidak Makan Daging Sati Karena Daging Sati Dihomati Sebagai Kendaraannya Dewa Brahma Kalau tidak Salah Jadi Pada Ada yang menarik Dengan Katanya Awatara Awatara Ini adalah Disebut Dengan Titisan Dewa Wisnu Yang Melihara Dunia Alam Semesta Ini Dalam Rupa Makhluk Untuk Menyalamkan Manusia Dari Kejahatan Ada Sepuluh Kalki Yang Yang Kita turun Itu Sembilan Satu Yang Orang Ini Belum Turun Disebut Dengan Kalki Awatara Nah Nanti Dari perspektif Islam Bisa Kita Lihat Siapa Kalki Awatara Ini Walaupun Itu Hanya Tanda-tandanya Awatara Yang Pertama Disebut Dengan Maksia Awatara Dalam Ikan Kalau Di Islam Kita Kenal Nabi Yunus Itulah Ikan Paus Padahal Lari Dari Kaum Ya Ya Kan Berlaku Berlayar Tapi Di Tengah Lautan Gelombang Gelombang Menerjang Ceprau Kalau Nggak Ada Muatannya Dibuang Ke laut Kapal Kapal Maka Dibuang Tidak 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 Ada Ikan Hiu Nah Disini Masya Awatara Dalam Ikan Tapi Perspektif Indonesia Tidak Masya Awatara Saya Tidak Tidak Terima Pengertian Masya Awatara Sedikit Yang Kedua Kurma Awatara Penujudan Tuhan Dalam Bentuk Kura-kura Nah Seperti apa Dia Menyelamatkan Dunia Ini Nggak Tau Juga Terus Yang Ketiga Warahal Awatara Bentuk Babi Hutan Tuhan Tuhan Kedua Bentuk Wujud Yang Keempat Narasinga Awatara Bentuk Manusia Berkepala Singa Nah Itu Nanti Kalau Dikakan Dengan Kitab Ingil Nanti Ada Di Kitab Wahyu Ada Yang Kelima Ada Waman Awatara Bentuk Brahmana Mungil Itu Orang Tapi Orang Suci Siapa Kita Juga Nggak Tau Yang Kenam Bentuk Parasurama Awatara Bentuk Manusia Brahmana Hampir Sama Juga Yang Ketujuh Rama Awatara Rama Awatara Bentuk Rama Kesatria Ini Kisah Ramayana Kalau Kisah Ramayana Mungkin Orang Cendung Akrab Orang Di Jawa Ada Kisah Ramayana Tapi Apakah Kisah Ramayana Ini Suatu Kisah Yang Nyata Atau Hanya Hanya Mitos Istrinya Rama Dijudik Rahwana Sampai Terjadinya Perang Antara Rama Rahwana Rahwana Mengsaksi Nggak Bisa Dibunuh Setiap Dia Dibunuh Ketika Mayatnya Menyintut Tanah Dibunuh 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 Ya Itu Sebut Dengan Ramawattara Terus Yang Kelapan Krishna Wattara Bentuk Dewa Berkelip Dalam Kisah Mahabrata Terutama Dalam Kisah Mahabrata Al-Quran Tidak Tidak Pernah Mengisahkan Hal Ini Al-Quran Tidak Banyak Dikisah Tentang Nabi-Nabi Dari Kalian Bani Israel Dan Itu Kisah Nyata Sejarahnya Ada Salah Satu Hal Sampai Hari Ini Kita Nikmati Firamida Firamida Bukti Kekuasaan Fir'aun Fir'aun Itu bukan Meraja Tapi Gelar Karena Sejak Nabi Ibrahim Fir'aun Sudah Ada Nabi Yusuf Ada Bahkan Nabi Yusuf Pernah Jadi Pembesar Fir'aun Nabi Musa Ada Fir'aun Juga Pada Jara Antara Nabi Ibrahim Dengan Nabi Musa Itu Cukup Panjang Artinya Fir'aun Ini Mungkin Dalam Ratu Santara Atau Mungkin Ribuan Tahun Itu Menariknya Yang ketiga Ada Buddha Awasara Bentuk Sedarta Gautama Pendiri Agama Buddha Jadi Ketika Sedarta Gautama Ini Kudras Orang Raja Tapi Ketika Dia Dewasa Dia Ingin Mencari Sesu Mencari Jadi Diri Mendirikan Agama Buddha Tapi Ini Mungkin Bisa Jadi Dengan Nabi Suleyman Karena Sedarta Gautama Ini Bisa Berbicara Dengan Binatang Salah Satu Nabi Yang Beri Kemuliaan Nabi Daud Dan Nabi Suleyman Tapi Nabi Daud Dengan Suara Yang Merdu Nabi Suleyman Dia Memuasai Bahasa Binatang Bahkan Dalam Agama Penghujud Itu Dikaitkan Dengan Tahun Binatang Tahun Ini Tahun Mungkin Tahun Depan Tahun 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 Ulama Tahun Naga Kalau Saya Dikaitkan Dengan Agama Penghujud Sio Saya Sio Kelinci Karena Saya Lahir Tahun 63 Itu Anak Saya Pertama Lahir Tahun 88 Sio Sio Naga Anak Yang kedua Lahir Tahun 89 Kalau Dikaitkan Dengan Agama 7 Sio 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 Ular Jadi Saya Kelinci Saya Dijepet Ular Sama Naga Apakah Keteter Saya Kelingi Dibilik Ular Mati Itu Kita Tambah Kasana Haja Buat Bapak Ibu Sekalian Yang Terakhir Awatara Yang Ditunggu Itu Oleh Mat Itu Kaki Awatara Tanda Tandanya Ya Kan Zaman Kaling Gak Zaman Kaling Garnya Zaman Kali Yoga Zaman Ke Gelapan Zaman Jahiliah Di Dalam Islam Dikenal Zaman Jahiliah Zaman Pra Islam Pra Sebelum Turun Wahyu Ke Nabian Kauan Jahiliah Orang-orang Musi Kurois Kalau Istrinya Menahirkan Anak Perempuan Mereka Malu Anak Perempuan Dikenal Dikenal Alhamdulillah Ibunya Rasulullah Tidak Dikenal Hidup Juga Ciri-cirinya Juga Bahwa Kalki Awatara Ini Menunggang Kuda Putih Bersenjata Padang Menunggang Kuda Putih Bisa Jadi Ini adalah Kenaran Buruk Yang Rasulullah Tunggangi Pada waktu Islam Mengembalikan Kegelapan Dunia Menjadi Zaman Kemasan Yang Masyarakatnya Hidup Makmur Adil Dan Sejahtera Kita Lihat Arab Saudi Apa Yang Mereka Punya Mas 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 Orang Negara Arab Salah Negara Terkaya Di Dunia Apakah Mereka Punya Fabric Tidak Ada Apakah Mereka Punya Punya Seperti Indonesia Punya Mas Ripor Kalimantan Tidak Punya Punya Minyak Itu kan Ditemunya Di abad Ke-20 Tapi Percualah Siapapun Yang Menegarkan Agama Allah Yang Menegarkan Seriak Allah Itu Alah Jadikan Negeri Yang Nah Ini Menariknya Indonesia Negeri Yang Mayuritas Muslim Dengan Geologi Dengan Geografi Yang Banyak Pepohonan Di Dalam Tanah Ada Kalau kita Ingat Nyanyian Apa Kus Bukanlah Hutan Hanya Kolam Susu Kail Danjalah Cukup Menghidupimu Tiada Badai Tiada Topan Kutemui Hutan Dan Hujan Mengampiri Dirimu Jangan Bila Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Alhamdulillah Indonesia Negerinya Kaya Tapi Menutupnya Banyak Yang Masih Miskin Nah Itu Selintas Tentang Hidup Paksa D Tentang Agama Hindu Itu Yang Saya Tahu Setiap Hari Kami Melaksanakan Pacar Bepacar Walaupun Kita Tidak Tahu Dasarnya Apa Dan Kalau Ibu Ibu Atau Pernah Kepuru Tidak Akan Pernah Melihat Di Dalam Kamar Mandi Karena Kamar Mandi Tidak Boleh Di Dalam Kepuru Jadi Hanya Ada Di Di Luar Kepuru Nah Begitu Terus Kedipan Berkembang Saya SD SMP SMA Di Bali Terus Selesai Tama SMA Saya Kuliah Di Jogja Nah Saat Kuliah Di Jogja Tentu Saya Bergabung Dengan Orang-orang Bali Yang Ada Di Jogja Tetap Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Routine Kami Cuman Ada Perbedaannya Kalau Di Bali Itu Begitu Bencar Kegiatan 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 Orang Hulu Di Jawa Ini Malah Hampir Tidak Nampak Yang Nampak Itu Pada Waktu Hari Raya Mereka Bilang Bulan Purnama Atau Bulan Mati Itu Pasti Di Pura Ada Orang Semahyang Yang Kedua Pada Hari Raya Galungan Hari Kuningan Hari Raya Di Jawa Ini Upacara Keagamaan Tidak Serumit Di Bali Di Bali Itu Setiap Hampir Setiap Hari Orang Ada Upacara Keagamaan Kita Tidak Tau Dasar Dalil Apa Ketika Saya Kuliah Di Jogja Saya Juga Masih Yakin Bahwa Agama Ini Agama Bener Ya kan Dan Mungkin Saya Juga Salah Satu Orang Pada Awalnya Yang Anti Islam Karena Menurut saya Islam Bener Setiap Saat Itu Kok Ada Apa Los Beker Suara Orang Sholat Suara Orang Ibadah Ngapain Katanya Allah Mendengar Kenapa Orang Islam Kok Teriak Teriak Pada Penggeras Suara Dimana Relasi Antara Tuhan Mendengar Jadi Pengertian Kami Yang Bukan Muslim Azan Itu Salah Itu Sampai Terbetik Di hati Orang Orang Muslim Sampai Sekarang Jadi Azan Itu Salah Jadi Azan Itu Salah Kalau Orang Muslim Tahu Tapi Kami Tahu Azan Ini Salah Makanya Di Bali Ketika Menginjaukan Di Bali Itu Trisandia Sembangga Itu Paket Speker Menyanyi Azan Orang Muslim Di Bali Terutama Kalau di Jawa Tidak ada Di Bali Terutama Di Jawa Singaraja Beberapa Menerakan Tiap Pagi Ada Trisandil Bumbur Buah Dan Sebagainya Paket Toa Pengarah Suara Saat mereka Solat Beribadah Ya kan Nah Itu Yang Sampai Ya Saya Sekolah Dari SD SMP SMA Sampai Buruan Tinggi Di Kelas Tidak ada Yang namanya Perempuan Jadi Saya sekolah Menengah Kejuan Jadi Tidak pernah Menkenal Perempuan Sama sekali Isri Sang Sekarang Wanita Pertama Dan Terakhir Masya Allah Bukan Tapi itu Bercanda Jadi Saya Pertama Kenal Sama dia Ya kan Saya juga Tidak Tau Kenapa Ya kan Ada Kisah 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 Panjang Sampai Saya Pernah Isri Saya Kukur Terus Terang Sampai Karena Saya Tidak Mau Pindah Hati Hati Dulu Masih Pacaran Mau Juga Namanya Perempuan Kalau Tidak Mau Saya Laki Ganteng Maaf Mohon Bapak Orang Bali Yang Kuliah Disini Perempuan Perempuan Yang Ada Di Jawa Menganap Itu Orang Kaya Bagaimana Pengguna Masya Masya Balik Berpacaran Sama Perempuan Perempuan Yang Muslim Saya Banyak Menyukurkan Hal Itu Najib Bilarang Muslim Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Kenal Pacaran Nikah Dulu Baru Pacaran Karena Namanya Pacaran Zinah Kan Ada Ayat Alhamdulillah Isra Jangan Dekat Zinah Dekat Zinah Kita Apalagi Bukannya Karena Lelaki Yang Berdua Yang Ketiga Itu An Kita Menghasil Menghabi Karena Kita Pahamin Indonesia Tidak Menak Kusara Islam Orang Memperkosa Orang Membunuh Hukumnya 10 tahun 20 tahun Kalau di Arab Saudi Hukum Kisos Kalau keluarga Yang memakan Bayar Biar 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 1 juta Rial 4 M Artinya Nyawa manusia Mahal Di Arab Saudi Disini Murah Hanya Karena Reputan Lahan Parkir Duit Seribu Orang Bisa Buna Orang Yang Membunuh Dihukum 10 tahun Di Arab Saudi Manapun Mungkin Jadi Resultasi Baru Berhasil Pada Akhirnya Iman Kembali Kemadina Sebagaimana Ular Kembali Ke sarang Atau Ke lubang Cita Cita Ini Tapi Di satu Sisi Orang Tua Saya Di Bali Mengalami Kesulitan Ekonomi Kuliah Sambil Kerja Saya Memanfaatkan Dari segi Ekonomi Dia punya Gaji Sementara Saya Masih Kuliah Ini Terus Terang Saya Buka Hari Ini Saya Belum Tahu Karena Saya Mencindai Dia Dulu Awalnya Itu Karena Dua Kapter Pertama Dia Cantik Manis Yang Kedua Dia Kerja Saya Masih Kuliah Iya Iya Kan Akhirnya Nanti Setelah saya Kuliah Bisa Saya Tinggalkan Niat Jahat Saya Niat Jahat Saya Lupa Ada Allah Yang Mengatakan Segala urusan Saya Dulu Bawa Adik Perempuan Dua Disini Kuliah Tapi Itu dia Pada Akhir Akhir Masa Kuliah Orang tua Di Bali Mengalami Kecilitan Ekonomi Karena Lahan Pertahanan Kami Dimakan Penyakit Dulu Orang tua Satu Dominan Dari Petani Jeruk Jeruknya Dikirim Ke Jawa Surabaya Dari Hasil Itu Dapat Uang Banyak Akhirnya Agar Saya Bisa Menyelamakan Adik Saya Perempuan Dua Itu Dan Saya Juga Saya Juga Harus Menikahi Pacar Saya Tapi Terkenalan Saya Muslim Apa Ketadulia Kalau Saya Jadi Muslim Kalau Saya Bukan Orang Muslim Dan Saya Tidak Cuka Orang Islam Karena Di Bali Kalau Ada Pencurian Pasti Pelakunya Orang Jawa Orang Jawa Muslim Orang Jawa Orang Muslim Orang Dari Jember Banyu Anggi Tentak Jawa Di Bali Orang Mencuri Sangat Jarang Hampir Tidak Ada Di Bali Orang Masalah Warisan Masalah Masalah Yang Egosender Perebutan Perempuan Dan sebagainya Masalah Pencuran Hampir Sangat Jarang Bahkan Kalau Anda Pulang Kebali Di Desa Ngaruh Motor Motor Di Kunci Pak Tio Akan Diketakkan Wah Gaya Motor Di Kunci Setan Tapi Ketika Kita Di Sini Motor Bisa Jadi Kalau Di Bali Semalaman Saya Jangan Tentu Tapi Pada Berapa Gila Tentu Ya Karena Kalau Sekarang Di Bali Sudah Banyak Orang 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 Datang Jangan Masalah Ketrogen Kalau Jangan Pasir Tidak Mungkin Tapi Kalau Di Daerah Pedesaan Itu Sehari Semalam Motor Darung Aku Bakalan Bila Karena Di Bali Itu Berlaku Hukum Karma Yang Berwajar Termasuk Di Bali Itu Sangat Jarang Merusakan Hutan Karena Hukum Ada Tidak Sampai Akhirnya Karena Kadang Teresak Secara Ekonomi Saya Harus Menikah Dengan Pacar Saya Menyelam Kandik Saya Terus Oleh Sudaranya Kan Istri Saya Punya Sudara Sudara Dulu Pacar Saya Mas Kalau Orang Hindu Nggak Bisa Nikah Sama Perempuan Muslim Terus Caranya Gimana Ya Harus Dibuat Agamanya Islam Ya Udah Nggak Apa Dikin Islam Gampang 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 Jawa Raga Saya Hindu Tapi KTP Islam Tidak Fotokopi Balik Lai Nggak Apa Apa Karena Kepercaratan Islam Meningkat Terus Kekal Al 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 Apun Saya Belum Sudah Sunat Nah Sunatnya Pada Waktu Saya Selesai Kuliah Sunatnya Di Bong Supri Di Bogom Nah Itu Salah Satu Panjang Jadi Kalau Saya Melihat Hanya Untuk Demi Kesehatan Karena Saya Pernah Membaca Orang Yang Sunat Sehat Mohon Maaf Ya Sebelumnya Lagi-lagi Di Jemen Sehat Nah Tapi Saya Sunat Itu Karena Kesehatan Akhirnya Tahun 86 Desember Kami Hijab Apa Hijab Hijab Pobol Di Kaua Di rumah Istri Saya Saya Cuma Menurut Dan Kul Saya Karena Laki-laki Tidak perlu Membawali Orang Tua Tidak Harus Ada Kenalan Saya Menjadi Saksi Saya Mendampingi Saya Udah Kami Menikah Hijab Pobol Desember 86 Orang Tua Di Bali Tidak Tau Kalau Saya Sudah Menikah Ada Adik Saya Dijok Selesai Jakob Resmi Jadi Suami Istri Saya Satu Rumah Satu 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 Rumah Saya Sudah Menikah Sudah Kamu Sekarang Bisa Ikut 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 Tuk Tuk Tenggol Jadi Tenggol Banyak Konra Kan Itu Sejalan Jadi Akhirnya Menempat Di rumah Di Kota Baru Istri Saya Punya Rumah Dinas Ayahnya Almarhum Seorang Tentara Pada Hukum Tinggal Di rumah Dinas Di Kota Baru Di Dengah Dengah Perbatasan Rumah Sama DKT Rumahnya Besar Hanya Saya Berdua Tidak Mungkin Saya Bawa Jadi Itu Ada Dua Rumah Jadi Enak Alhamdulillah Adik Saya Yang Perempuan Dua Ini Setahun Bersama Kami Yang Satu Dapat Kerjaan Jadi Polisi Dua Dua Perempuan Tetapi Di Bulan September 87 Itu Kan Harus Ada Resepsi Nikah Jadi Antara Ijak Sama Resepsi Ada Selang Waktu Hampir Sembilan Bulan Akhirnya Saya Membit Orang Tua Saya Di Bali Saya Menikah Jadi Orang Tua Di Bali Ketika Saya Resepsi Saya Menikah Jadi Tidak Perlu Menjak Bobol Jadi Resepsi Itu Hanya Perian Pesta Hanya Akhirnya Orang Tua Saya Saya Ingat Ibu Saya Waktu Datang Kesini Itu Menangis Dia Mesti Kisah Kamu Jangan Sampai Pindah Agama Karena Kamu Adalah Laki Dari Bali Orang Laki Laki Di Bali Itu Adalah Pusaka Yaudah Ini Kamu Yang Kemerat Kami Setelah Kami Tua Akhirnya Yaudah Jadi Orang Tua Saya Resepsi Mudah Lancar Jalan Sampai 86 88 Dianugerahi Anak Pertama Perempuan 89 Kan Istri Gampang Hamil Dipegang Tangannya Hamil Jadi 89 Desember Lahir Anak Kedua Laki Laki Saya Waktu itu Juga Udah Bekerja Tetapi Disini Ujianya Saya Bekerja Tapi Saya Ditempatkan Di Gunung Kidul Saya Pulang Kesini Juga Seminggu Sekali Artinya Anak Anak Saya Itu Diraat Ustri Saya Dan Keluarganya Otomatis Ketika Anak Saya Sudah Bisa Empat Tahun Diajak Ke TPA Biasanya Nah Saat pulang Rumah Tahu Saya Marah Saya Ajar Saya Ke Puru Kalau Ada Pasar Di Puru Itu Langsung Sampai Bulan Tahun Menikah 86 Sampai Tahun 99 98 98 Saat Saya Mengelola Kantor Kantor Kami Yang Di Gunung Kidul Krismon Tiba-tiba Saya Punya Pikiran Kenapa Saya Yang Orang Bali Kok Nikah Sama Orang Islam Di Jogja Orang Jawa Orang Islam Apa Dibanding Ada orang Cantik Mending Saya pulang Aja Saya Pikiran Jat Saya Tinggal Saya Saya Tahun 98 99 Saya Berhenti Bekerja Jadi Saya Pulang Ke Bali Mencari Mencari Jadi Diri Arah Sama Kemana Sip Dan Saya Masih Anti Islam Sebenarnya Anak Saya Tadi Saya Tidak Bisa Ngerawat Keluarga Istri Ngerawat Teman Saya Seorang Ulama Yang Saya Panggil Abah Dari Aceh Dia Memimpin Saya Untuk Masuk Islam Tapi Saya Tidak Bergeming Bahkan Saat Saya Pulang Ke Bali Saya Tinggalkan Istri Saya Walaupun Tidak Lebih Tiga Bulan Saya Mendalami Ajaran Agama Hindu Jadi Artinya Saya Belajar Kepada Guru Agama Hindu Benar-benar Ahli Di Bali Untuk Meyakinkan Saya Lagi Jadi Suami Istri Dibilang Ahli Agama Saya Menyebutnya Beli Mangku Atau Jeromangku Kalau di Bali Itu Pemangku Itu adalah Raja Ustadz Di Islam Ya kan Tahun 2000 Saat Saya Di Bali Ya kan Ibu Saya Sudah Marah-marah Kamu Punya Istri Di Jogja Istri Mucandek Kerja Baik Lagi Kok Kamu Tinggalkan Kenapa Kamu Pulang Ke Bali Ibu Saya Benar Enggak Setuju Saya Pulang Ke Bali Kamu Di Bali Luntang Lantung Habisin Duitnya Ibu Saya Terima Pension Dari Bapak Saya Malam Ya Itu Dalam Tidur Itu Bermimpi Dan Baribu Ternyata Dalam Mimpi Saya Bertemu Gus Dur Oleh Gus Dur Tunjukin Kitab Al-Quran Ketika Saya Tunjukin Kitab Al-Quran Sama Gus Dur Saya Hanya Tersenyum Belum Tergerak Hati Untuk Masih Selamat Mimpi Itu Tidak Ceritakan Bada Siapapun Karena Bagi Saya Itu Mungkin Itu Hanya Bunga Tidur Lucunya Lagi Mungkin Tidak Ada Jadah Seminggu Antara Mimpi Saya Dengan Saya Berkembur Guru Agama Indus Saya Sedang Ngobrol Ngobrol Tiba-tiba Guru Agama Indus Yang Laki-laki Menyeletuk Semalam Mimpi Lihat Kamu Di Masjid Tanggapan Saya Ya Paling Itu Hanya Mimpi Saya Belum Tegak Untuk Masjid Islam Sampai Tahun 2000 Akhir Saya Masih Meyakini Benar Indus Agama Kebenaran Tapi Lucunya Ketika Saya Semahyang Di Pura Saya Mencoba Untuk Menuruskan Diri Saya Kalau Dikenal Dengan Nama Budu Kalau Dibali Orang Orang Mau Sembanya Tidak Mengenal Budu Saya Mencoba Mencuci Muka Saya Mencuci Tangan Mencuci Kaki Tapi Bagi Saya Hanya Karena Saya Mau Bertemu Tuhan Kok Tidak Mandi Dulu Tidak Menuruskan Diri Ya Kan Akhirnya Saya Mencuci Tidak Dikenal Dalam Ajaran Hindu Sampai Akhirnya Pada Bulan Mei Tahun 2001 Entah Kenapa Ibu Saya Mesir Saya Hari Ini Kamu Harus Pulang Ke Jogja Kalau Kamu Tidak Pulang Ke Jogja Ibu Pulang Ke Jogja Kasihan Cucu Ibu Di Jogja Ya Waktu Tahun 2001 Kelihatan Anasam Sudah Masuk SMP Umur 13 Tahun 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 Ini Ibu Ada Bekal Buat Kamu Pulang Jogja Ya Udah Akhirnya Sore Hari Sampai Ke Jogja Jogja Bali Kan Semalam Berangkat Sore Dari Bali Sampai Jogja Pagi Hari Pagi Hari Saya Deg-degan Mau Ketok Pintu Rumah Istri Saya Terima Karena Sudah Tiga Bulan Saya Tinggal Saya Ketok Pintu Karena Subuh Saya Ketok Pintu Ketok Pintu Istri Saya Bangun Berdiri Di Depan Saya Tolak Pinggang Sebagai Laki Laki Tentu Ego Saya Keluar Ya Kok Ditolak Apa Saya Pulang Kembali Lagi Saya Perkikir Mas Kamu Kalau Udah Nggak Nggak Suka Sama Aku Tinggalkan Saya Biar Saya Ngurus Anak Aku Mau Jawab Apa Tiba Tiba Tanpa Sadari Demi Allah Tolong Ngajarin Sholat Itu Jawaban Yang Muncul Dari Mulut Saya Terus Ya Allah Tadi Oh Ngomong Apa Saya Kaget Tolong Ngajarin Saya Sholat Langsung Meluksa Sambil Nangis Singkat Cerita Dari Itu Entah Kenapa Tolong Saya Ngajarin Sholat Akhirnya Saya Menguncakan Dua Kali Pasal Ya Walaupun Pada Waktu Ijab Menggunakan Kalimat Dua Sada Juga Tidak Dari Hati Bibir Bibir Bisa Berkat Akhirnya Kami Saya Menikah Menikah Lagi Jadi Dengan Dia Maksudnya Bukan Dengan Orang Lain Menikah Lagi Menikah Ulang Dan Menikah Lagi Saksinya Ya Saksinya Pada Lampu Saya Menikah Pertama Itulah Itulah Orangnya Ada Istri Saya Juga Pada Senang Karena Bagai Menurut Juga Akhirnya Saya Menjadi Seorang Muslim Akhirnya Saya Menjakan Dua kelima Sahadat Rasanya Plong Waktu Itu Waktu Saya Benar-benar Kosong Tidak Punya Apa-apa Lagi Kere Istilah Jogjanya Kere 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 Ya Sampai 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 Ada Orang Malah Saya Kerjaan Di Tempat Kerjaan Lama Di Lembaga Suasa 2001 2001 2001 Saya Jalan Kerjaan Tersebut Sebagai Marketing Pemasaran Asuransi Umum Lucunya Lagi Kok Begitu Mudahnya Allah Berikan Jalan Dari Sekir Rezeki Terutama Karin Ya Karin Ya Kan Dibu Satu 2004 Akhirnya Saya Dibu Menjadi Kepala Cabang Di Pulau Kerto Jauh Dari Keluarga Juga Jadi Saya Masih Bekerja Tapi Alhamdulillah Hidupan Rumah Tengah Kita Sudah Satural Tidak Lagi Dua Rez Nah Saya Mulai Belajar Sholat Ayat Surah-surahnya Trikul Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Itu Seadanya Terjemahnya Saya Menjadi Al-Falak Bisa Membaca Al-Falak Dari Segi Karin Allah Mudahkan 2004 Saya Dengar Pelajah Capung Di Puroberto 2005 2006 Dipindahkan Ke Makassar Makanya Saya Pernah Hidup Makassar Jadi Tahu Bahasa Makassar Dari Wayang Jadi Wayang Jalan Jadi Jalan Dua Tahun Di Makassar Dari Makassar Pindah Malam Jadi Dari Purwakurto Saya Belajar Mengundang Ustaz Untuk Mengajari Saya Al-Quran Satu Itu Saya Ingin Baca Al-Quran Bisa Baca Al-Quran Tapi Belum Bisa Walaupun Serius Pindah Dari Purwakurto Belajar Juga Setiap Pulang Kerja Pindah Kemalang Belajar Ustaz Juga Setiap Pulang Kerja Sampai Di Terakhir Dua Terakhir Saya Ditempatkan Di Banten Saya Hampir 6 Tahun Di Banten Di Banten Memang Cukup Religius Saya Belajar Al-Quran Pada Ustaz Orang Orang Pekalongan Jawa Bulan Kiai Mengajari Saya Membaca Surah Al-Bakarok Lawang Huruf Ijaya Belum Paham Baca Surah Al-Bakarok Walaupun Hanya Meniru Tepat Meliau Tidak Bisa Tapi Mudah Tersenteng Mudah Menangis Mudah Menangis Sampai 2016 Jadi Saya Di Banten 2011 Sampai 2011 Awal Sampai 2016 Di Bulan Puasa Bulan Juli Juni Juli Tiba-tiba Ditepon direksi Untuk dipindah Ke Jakarta Entah kenapa Hati ini Mengatakan Tolak Yang Baru kali ini Saya berani menolak direksi Pak Saya gak mau pindah Ke Jakarta Kenapa Udah Saya berhenti Pas Awal puasa Geiger Seluruh Kantor Indonesia Wah Yang dipromosikan Karena Ada 42 45 Kantor Jawa Indonesia Itu Mutasi Tidak hanya Saya Ada 7 Kantor Yang dimutasi Yang dari Kupang Ke Mataram Dari Mataram Pindah Ke Tangerang Yang dari Tangerang Eh Yang dari Mataram Pindah Ke Purwokerto Dari Purwokerto Pindah Ke Tangerang Yang dari Tangerang Pindah Ke Banten Yang dari Banten Pindah Ke Jakarta Mereka Semuanya Untuk pesen Tiga Pesawat Saya Enggak Mau Tiga Pesawat Hengus Karena Saya Enggak Meng Negosiasi Sama Direksi Saya Enggak Pindah Pilih Pilih Mau Berhenti Direksi Juga Sayang Sayang Ya Bukannya Alhamdulillah Kantor Kami Selama Cari Mataram Terbaik Nasional Ya Bukan Karena Saya Saya Merasakan Itu Jadi Setiap Saya Dibidak Itu Ini Bukan Saya Tapi Karena Allah Mudahkan Saya Tanpa Kita Gak Apa Alhamdulillah Selama Masuk Saya Belum Tinggalkan Sholat Walaupun Kemijid Juga Sangat Jarang Balik Jumatan Kemijid Atau Seair Raya Di Lain Itu Di Di Rumah Tetapi Puasa Juga Belum Pernah Batal Puasanya Alhamdulillah Juga Berzakat Karena Itu Kaujuan Kami Ketika Penghasilan Kami Dalam Setahun Di Atas 85 Gram Mas Sampai 2006 Tiba-tiba Saya ingin Berhenti Saya Kaget Kenapa Berhenti Yang Maunya Berhenti Sudah Bawa Semua Itu Barang Barang Nah Karena Saya Berhentinya Menolak Pintah Atasan Kembal Leloh Tidak Dapat Apa Apa Alhamdulillah Menyatakan Sedikit Ya kan 2016 Saya berhenti Coba Untuk mengajak Selesai Desember 2016 Kami Menggunakan Ibadah Umrah Ikut Hasuna Ikut Hasuna Nah Ikut Ibadah Umrah Berhenti Waktu itu Pembimbingnya Pak Al-Mahum Pak Sauri Pak Nardi Sauri Nah Beliau sendiri Yang mengajarin 9 hari Kami dimukai Dan itu Bulan Desember Biasanya Bulan Musim Dingin Mengalami Musim Dingin Jadi Karena Arab Saudi Itu Hanya ada Daerah Gersang Tidak ada Pemporan Kayak di Indonesia Mungkin Bagi yang Sudah pernah Ke Arab Saudi Akan melihat Hal itu Di Arab Saudi Tidak ada Pemporan Di Indonesia Kemudian Disini Ada Pohon Di Mina Itu Ada Pohonan Bung Karno Kan yang Menanam Bung Karno Jadi Bung Karno Dengan Raja Arab Saudi Yang Dulu Itu Cukup Cukup Dekat Nah Dan 2016 Desember Kami Umrah Dan 7 bulan Berikutnya Belan Agustus Tahun 2017 Sambil Kami Berangkat Haji Berdua Bersama Istri Saya Walaupun Haji Bukan Haji Reguler Kami Hanya 25 Hari Di Sana Ya kan Tidak Seperti Haji Reguler 40 Hari Jadi Solat Arabain Di Madinah Tidak Mungkin Karena Di Madinah Hanya Tiga Hari Di 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 Mekah Di Mekah Alhamdulillah Itu Kami Dapat Lantai Di Tawar Jam Jadi Tawar Jam Jam Ada 22 Lantai Saya Ada Lantai 20 Dan Istri Solat di Bina itu dapat ring 12 ring 12 itu kerangkan 1,2 ke tempat lempar Jumro kalau ring 1, ring 2 itu adalah presiden, wakil presiden waktu, wakil presiden itu juga haji tapi dia di ring 2 iya kan selesai pulang haji, iya kan harta benda kami, alhamdulillah juga enggak ada karena biar haji ke sana karena waktu usaha dapat pun bayar-bayar itu hanya dulu 11 ribu 11 ribu itu dikuriskan 11 ribu per orang 11 ribu 500 2 orang, berarti 23 ribu dikuriskan itu kurang lebih 320 juta haji 25 hari karena saya masih kurang 220 juta akhirnya mobil, tanah, saya jual ya kan itu emang hasil kerja bagi saya enggak ada masalah karena semuanya ditutupkan Allah iya kan enggak apa-apa jadi kembali lagi tapi alhamdulillah untuk karena butuh kita apa sih sekarang enggak hanya makan mau apalagi besok mati orang mati barunya apa rasulullah sendiri malu kalau masuk ada emas yang masih diapok kan doa rasulullah yang paling terkenal itu lah ya Allah hijaukanlah aku dalam keadaan miskin matikanlah aku dalam keadaan miskin dan tumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin itu bedanya karena negeri akhirnya jauh lebih baik daripada negeri dunia itu berbeda dengan doanya Nabi Isa Nabi Isa benar-benar ya Allah kayakanlah umat itu iya kan sebenarnya anda kanya-kanya tentang itu tadi yang tentang islam itu dari Islam nah singkat cerita pada saat-saat saya mengalami apa belajar belajar Al-Quran ya ketika lima ajaran pokok Islam sudah satu naikan hanya satu yang masalah beri ujar kepada saya membaca Al-Quran itu sampai saya penasaran kayak apa sih belajar tajwit saya belajar lagi sampai hari ini saya masih belajar kulat saya ikuti metode Umi Umi ya kan udah 2 tahun terakhir ini metode Umi Alhamdulillah walaupun sekarang udah masih jilid 6 tapi itu bukan bukan berarti saya jago aku belum karena gak konsisten tapi bisa lulus jilid 6 udah mengulang halaman 35 udah baca surat Al-Baqarah sampai ayat 22 iya kan nah sekarang mengulang-ulang lagi mungkin itu yang bisa sesami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada perhatian maaf bukan berarti saya menggina agama saya itu jelek enggak karena hidayah Allah ini mahal makanya bagi teman-teman yang sudah lahir dalam orang islam tolong jaga iman islam anda karena jangan sampai penelitian membutuhkan dari 10 orang islam ketika sekatul menjemputnya hanya 2 yang lancar mengucapkan kalimat sahada la'ilaha illallah wa'asadu anak muhammad al-rasul walaupun anda orang islam belum tentu anda bisa mengucapkan masalah ketiba nyawa anda udah di leher itu yang itu yang diminta dalam surat Yunus ketika Allah tengelangkan ya bersahin mau bersahin la'ilaha illallah tapi Allah tahan tapi saya misalkan itu tidak bisa mengucapkan kalimat sahada mahal itu karena rasul baru bersadar orang mengucapkan kalimat sahada di air airnya jadi kalau kalau ada orang Hindu masuk islam besoknya dia mati lancar banget masuk islam mengucapkan kalimat sahada terus mati apakah enak jadi sebenarnya kami yang dari Hindu masuk islam ibarat SPBU bilang mulai dari nol tapi ada yang orang islam udah mau kalah ada yang mungkin sholatnya bolong-bolong bayar tunai itu itu hutang anda kepada Allah hutang kepada manusia mungkin Allah bisa ketika manusia bisa memberikan maaf Allah berikan maaf tapi hutang kepada Allah hutang sholat dan lain sebagainya masuk bayar zakat bagi yang mampu kayang dan mendekati hutang sholat bila tapila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hutang sholat kembali kepada terima kasih terima kasih selamat menikmati